Fenomena penggunaan media sosial Menurut laporan Smart Insights dari Inggris, pada awal tahun 2022 ini, 4,6 miliar orang di dunia menggunakan media sosial atau lebih dari separuh populasi dunia, 58,4 persen dan 424 juta dari angka tersebut adalah pengguna media sosial yang baru saja bergabung dalam 12 bulan terakhir. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam setiap hari untuk mengkonsumsi media sosial. Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika pada tahun 2021, lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, keperusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik data konsumen dan pemasaran. Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan software komputer Adobe menyebut 5 situs media sosial teratas yang patut kita perhatikan pada tahun 2022 adalah Instagram, YouTube, Facebook, Reiter, dan TikTok. Sebagian besar warga Amerika menggunakan YouTube dan Facebook. yang menurut laporan PWSR Center sedangkan Instagram, Snapchat, dan TikTok lebih sering digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dr. Firman Kurniawan, pemerhati komunikasi dan budaya digital sekaligus pengajar di Universitas Indonesia mengatakan jika dilihat secara sepintas platform media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp yang kemudian diikuti oleh Instagram dan TikTok. Dr. Kurniawan mengatakan realitas ini sejalan dengan data yang dirilis oleh WRA Social Hot Suites tahun 2022 yang menyebut sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian TikTok. Sejak tahun 2019, WRA Social Hot Suites memasukkan WhatsApp sebagai platform media sosial dan bukan instant messaging. Jika diperhatikan, ini terjadi karena fasilitas maupun pola penggunanya yang menjadikan platform ini sebagai media sosial. WhatsApp merupakan platform yang dinilai paling praktis dan sederhana untuk melangsungkan komunikasi. Kepraktisan dan kesederhanaannya serupa dengan komunikasi tutur yang dapat dilangsungkan kapan saja dan di mana saja, terlebih ketika platform ini melengkapi kemampuannya dengan berbagai feature selain pesan teks, gambar, suara, video maupun video conference. Maka komunikasi berlangsung lebih ilustratif dan semirip komunikasi tatap muka. Saat ditanyakan bagaimana pandangannya atas langkah Elon Musk untuk membeli Twitter, Dr. Kuniawan yakin bahwa tindakan tersebut berdasarkan niat untuk menjadikan entitas media sosial tersebut lebih profitable, menurutnya. Pepengusaha yang kini menjadi orang terkaya di dunia tersebut memiliki visi yang futuristik dengan Tesla maupun Spacex yang dimilikinya. Dan ketika berhasil, kedua bisnis yang digelutinnya tersebut menjadi game changer bagi peradaban dunia, yaitu mobil listrik dan perjalanan keluar angkasa. Demikian pula dengan Twitter yang tentunya dilihat sebagai entitas bisnis yang menarik. Dalam berbagai pernyataannya, Musk menyampaikan akan menguasai Twitter paling lama tiga tahun dan selanjutnya dilepas kembali sebagai perusahaan publik ke pasar saham. Tentu saja pernyataan itu mengandung janji Twitter dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada saat sekarang, terkata Dr. Kuniawan. Terkait dengan Twitter sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat. Dr. Kuniawan memperhatikan berbagai ujaran yang disampaikan Elon Musk lewat tweetnya menggambarkan keinginan Musk untuk menjadikan platform media sosial ini sebagai ruang terbuka yang memberikan kebebasan berbicara bagi setiap penggunanya. Sebagai sarana demokrasi masyarakat dunia, Twitter dibaratkan alun-alun kota dunia bagi demokrasi di mana setiap pembicaraan untuk menentukan nasib umat manusia yang penting diperdebatkan. Interpretasi terhadap pernyataan ini Musk sebagai salah satu pengguna Twitter tak puas dengan mekanisme moderasi maupun algoritma tertutup yang dijalankan pengelola Twitter. Menurutnya, inilah yang menyebabkan model bisnis Twitter tak menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dunia membutuhkan platform yang mampu mewujudkan demokrasi senyatanya tanpa pembatasan moderasi maupun algoritma tertutup. Jika itu diwujudkan, platform akan menjadi entitas bisnis yang menarik dan diinginkan kalayat. Tentu ini pada akhirnya akan membawa Twitter jadi lebih mampu menciptakan keuntungan paparnya. Sementara itu, bagi para pengguna media sosial Indonesia, satu hal yang menurut pengajar ilmu komunikasi FIIS-EP Universitas Indonesia tersebut, sangat penting diperhatikan adalah pemahaman bahwa terdapat berbagai motif yang mendorong pengguna untuk melempar pesan di platform. Hal ini penting agar tidak jadi korban keburukan platform digital, termasuk hoax. Spektrumnya mulai dari pesan informatif yang sangat berguna hingga pesan mengadu domba maupun hoax yang dapat menciptakan permusuhan, sedangkan di tengah-tengah spektrum itu adanya pengguna yang tak serius melempar pesan. Mereka menggunakan media sosial sekadar untuk tujuan main-main dan tak serius. Untuk menghadapi berbagai spektrum motif ini, pengguna media sosial perlu membangun wawasan literasi yang luas terkait motif pengguna. Juga bintang tidak melepaskan konteks dari setiap konten pesan bintang, konteks pesan tak serius, jangan ditanggapi dengan serius, demikian juga sebaliknya. Tekomunikasi dengan media sosial selalu menciptakan gap dengan keadaan senyatanya, maka perlu ada keseimbangan komunikasi media sosial dengan komunikasi tatap muka. Selain untuk berkomunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana menyimpan kenangan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.